Yo guys, kembali lagi dengan segmen alur cerita yang sudah lama saya tinggalkan Pada tanggal 25 ini, tepatnya hari natal, saya akan membawakan alur cerita game hentai Eh bukan, maksudnya seri game fighting bertajuk Dead or Alive Gamenya sudah ada sejak tahun 90an, sampai yang terakhir developernya rilis di tahun 2019 lalu Dari grafis jaman penjajahan sampai sekarang udah mantap kali Ini game sejenis seperti Tekken, baku hantam yang dipadu dengan kombo di masing-masing karakternya Bedanya di jiggle paisiknya, tentu ini membuat karakter puan-puannya menjadi amazing di mata orang cabul Kita mah gak ada masalah, cukup enjoy aja mainnya Gamenya udah nyampe seri ke 6, gak tau nanti kalau semisal bakal ada lanjutannya Dead or Alive 7 mungkin? Untuk sekarang, Dead or Alive 1-6 akan saya kupas tuntas hari ini dan di video kali ini Oke tanpa lama lagi, langsung aja, let's go Dead or Alive berlatar dunia yang mirip dengan kehidupan nyata Tetapi umat manusia memiliki pemahaman dan perkembangan yang maju terhadap pengetahuan sains Di mana organisasi dapat memperoleh teknologi untuk eksperimen genetika Dan menciptakan persenjataan dan transportasi berteknologi tinggi Selain itu, cara hidup tradisional dan kuno seperti cara hidup Shinobi masih ada di tempat-tempat tertentu Masyarakatnya kalau dari cerita rakyat yang beredar Mereka meyakini makhluk gaib adalah makhluk hidup yang nyata Ya seperti itulah Dalam sebagian besar plot alur cerita juga menampilkan sejumlah seniman bela diri Dari berbagai gaya bertarung, kebangsaan, dan latar belakang Di masing-masing karakter yang nantinya juga berpengaruh terhadap ceritanya Perlu diingat, alur cerita game ini juga berhubungan dengan kejuaraan turnamen di seluruh dunia Yang mereka sebut Dead or Alive World Combat Championship Atau singkatnya Turnamen Dead or Alive Turnamen ini diselenggarakan oleh perusahaan besar Yaitu Komite Eksekutif Turnamen Dead or Alive Atau singkatannya Doatek Sebuah organisasi dengan pendiri atau ketua sekaligus CEO Perusahaan bernama Femme Douglas Organisasi Doatek sendiri diketahui mempunyai kerajaan besar di pasar senjata Yang membuat keluarga Douglas amat sangat kaya Dulunya juga diketahui Doatek merupakan bekas perusahaan penelitian Dan pengembangan senjata internasional Dan sekarang telah menjadi perusahaan hiburan yang bertanggung jawab besar Atas penyelenggaraan turnamen Dead or Alive Oh iya kalau semisal kalian nanyain siapa pemeran atau protagonis utama selama jalannya cerita Dia adalah Kasumi Shinobi wanita yang merupakan anak dari kepala keluarga Mugen Tenshin Serta orang kedua dalam barisan pemimpin dari klan Mugen Tenshin Setelah kakaknya yang bernama Hayate Perlu diketahui Kasumi memiliki saudara tiri bernama Ayane dan sepupu bernama Honoka Mereka berdua merupakan anak kandung dari antagonis besar di game ini bernama Raidou Raidou juga tanpa diketahui mempunyai hubungan keluarga dengan Kasumi Dia sebagai pamannya Kasumi gitu lah Meskipun Kasumi merupakan karakter utama dan hampir di setiap cerita dia selalu muncul Saya tidak akan selalu berfokus padanya Lebih tepatnya saya bakal lebih menyoroti cerita gamenya secara keseluruhan Bukan hanya dari sudut pandangnya si Kasumi aja Ini juga akan memberikan jatah kepada karakter lain meskipun tidak semuanya Cerita dimulai ketika Kasumi berusia 17 tahun Pamannya bernama Raidou kembali ke desa untuk mempelajari teknik Thorn Sky Blast Atau semacam mantra yang disebut Mantra Ninpo Yang digunakan oleh pemimpin klan Mugen Tenshin Setelah beberapa lama Raidou berhasil menirukan teknik dari Hayate Hingga pada saat mereka terlibat pertarungan Raidou dapat dengan mudah mengalahkannya Naasnya Raidou membuat Hayate koma dan bahkan lumpuh seusai pertarungan Dan langsung melarikan diri begitu aja Kasumi yang tidak hadir selama kejadian dan tidak ada satupun yang memberitahunya tentang kejadian barusan Setelah mengetahui sendiri mengenai peristiwa tersebut Kecil kemungkinan pemulihan dari luka serius yang dialami Hayate Sehingga ayah Kasumi yaitu Shiden memilihnya untuk menjadi ketua klan ke-18 Mengganti posisi Hayate sebagai ketua klan Kasumi terlihat khawatir dengan kondisi kakaknya Berniat menemukan siapa Biang Kirok dibalik kejadian itu Ia kemudian mempelajari Thorn Sky Blast karena ingin mengetahui kebenarannya Kemudian Kasumi mengetahui kebenarannya dari saudara tirinya Ayane Bahwa Raidou adalah sosok dibalik penyerangan Hayate Setelah terungkap kebenarannya Kasumi mengambil tindakan berbahaya dengan meninggalkan desa Sehingga membuatnya ditandai sebagai Nukenin Shinobi yang hilang atau lebih tepatnya pengkhianat Ini berarti Kasumi telah menjadi buronan dan berhak untuk mati Ayah angkat Ayane sekaligus master sekte Hajinmon dari klan Mugen Tenshin bernama Genra Memerintahkan Ayane untuk segera mencari Kasumi Lalu menghabisinya Ayane berhasil menemukannya di jembatan luar desa Tiba-tiba Kasumi diselamatkan oleh seorang wanita bernama Christy Menggunakan helikopter Sehingga berhasil memisahkan antara Kasumi dan Ayane Meskipun Kasumi tidak mengenal Christy Sampai di perusahaan Doatec Kasumi mengetahui bahwa Raido mengambil bagian dalam turnamen Dead or Alive pertama Segera ia mendaftarkan diri setelah sampai di tempat turnamen itu Yang akan secara resmi dilaksanakan Singkat cerita Kasumi mengetahui dari ketua organisasi Doatec Jika ia ingin berhadapan langsung dengan Raido Dia harus keluar sebagai pemenang dalam turnamen Dan setelah bersikeras melewati turnamen Kasumi akhirnya berhadapan dengan Raido di zona berbahaya Duel Thorn Sky Blaze terjadi antara keduanya Dan berkat bantuan Ryu Hayabusa Rekan terbaik Kasumi Akhirnya Raido berhasil dikalahkan hingga terbunuh Merasa dendam kakaknya sudah terbalaskan Kasumi tidak akan pernah bisa kembali ke desa Untuk melihat kondisi kakaknya Karena statusnya sebagai shinobi yang hilang Mengancam nyawanya jika ia nekat kembali Kurang dari setahun kemudian Ketua Doatec yaitu Femme Douglas Dikabarkan terbunuh oleh pembunuh bayaran Rusia Bernama Byman Sosok antagonis ilmuwan gila Viktor Donovan Telah menyewa Byman Dengan tugas membunuh ketua organisasi tersebut Kini Donovan telah mengambil kendali organisasi Doatec Melanjutkan penyelenggaraan turnamen Berkedok mencari petarung terhebat yang menjuarai turnamen Dan baru-baru ini Kasumilah sang juara pertama dalam turnamen tersebut Maka mereka melakukan penculikan terhadapnya Sehingga Kasumi benar-benar berhasil diculik Ia digunakan sebagai subjek dalam eksperimen senjata biologis Doatec Berkodekan Alpa Kakak Kasumi Hayate yang sebelumnya terluka oleh Raidou Juga diculik dan digunakan sebagai subjek dalam eksperimen senjata biologis Doatec Dengan kode Epsilon Turnamen kembali dilanjutkan untuk kedua kalinya Namun kali ini dengan niatan jahat dari Viktor Donovan Sebagai ketua baru dari perusahaan Doatec Selama turnamen kedua sosok Tengu dengan nama Gohyakumine Bankotsubo Berhasil memasuki dunia manusia setelah melanggar aturan ras Tengu Seusai ia membunuh pemimpin ras mereka bernama Kuramasan Mauson Bagaimana ia dapat memasuki dunia manusia karena telah dibantu keluar secara diam-diam oleh Genra Ayah angkatnya Ayane Bankotsubo melihat manusia tampak lemah dan mudah untuk dihancurkan Maka ia berniat membawa kehancuran bagi dunia manusia Ia juga mengikuti turnamen kedua untuk lebih mengenal kemampuan manusia Hayabusa mengetahui perbuatan jahat Bankotsubo Dalam pertandingan terakhir Hayabusa berhadapan dengannya Hingga berhasil mengalahkannya bahkan membunuhnya demi mencegah niat jahatnya Setelah kekalahan Tengu jahat itu selanjutnya mengungkap tujuan rahasia dari ilmuwan gila Atau ketua baru perusahaan Doatec yakni Victor Donovan Dia berencana menghasilkan senjata terkuat disebut proyek Omega Melalui tahapan Epsilon dan Alpha yang merupakan kode eksperimen dari Kasumi dan Hayate Doatec menangkap dan menghapus ingatan genre ayah angkatnya Ayane Menjadikannya manusia super ganas bernama Omega Turnamen ketiga diadakan untuk menguji kemampuan Omega Hingga pada akhirnya Ayane menjadi juara dalam turnamen Setelah mengalahkan ayah angkatnya sendiri Demi menghentikan hasil eksperimen tersebut agar tidak membahayakan umat manusia Kembali mengeksplorasi upaya Victor Donovan yang ternyata sedang membuat tiruan Kasumi yang kuat dengan proyek Alpha Sebagian pihak telah menemukan sifat sebenarnya dari Doatec dan bertekad untuk menghentikannya Kemudian Helena Douglas merupakan anak dari ketua pertama yang telah terbunuh Berusaha mengambil alih Doatec sebagai pengelola dan CEO baru Berjuang untuk melawan kejahatan dalam organisasi dan mengubah Doatec menjadi lebih baik Bukti kerja keras Helena ia telah berhasil memenangkan turnamen keempat Dan memutuskan untuk memberikan gelar tersebut kepada Zach Dua tahun kemudian Doatec baru saja direformasi dengan Helena masih memegang kendali Dan Zach tampak sebagai karyawan di sana Victor Donovan yang telah dipukul mundur dari organisasi Doatec Selanjutnya membentuk organisasi baru bernama Miss Untuk melanjutkan proyek Alpha Di lain sisi karakter Jen Lee mengalahkan Hitomi Pada putaran terakhir atau last round turnamen kelima Hingga akhirnya menang Namun Jen Lee tetap merasa ada satu orang yang ingin ia kalahkan Agar bisa menjadi pemenang sejati Orang yang dimaksud adalah Rick Yang pada awalnya diduga mengalami amnesia Tetapi nampak ia seperti berpura-pura amnesia Terlihat dia memanggil Victor Donovan dengan sebutan Ayah Berpindah sudut pandang bersama Kasumi, Hayabusa, dan Ayane Dengan bantuan Helena sebagai ketua baru organisasi Doatec Mereka bersama-sama berjuang menghancurkan proyek Alpha Dan menghentikan perbuatan Victor Donovan Selanjutnya mereka mendapatkan informasi mengenai tujuan jahat selanjutnya dari organisasi Miss Melakukan proses pembangkitan Raido yang telah lama meninggal Dengan mencari keturunan asli dari Raido Mereka mengincar peserta kualifikasi kelima pada turnamen ke-6 Yaitu Honoka Karena melihat kekuatannya mirip seperti Raido Untuk sekarang Honoka masih diawasi Hanya menunggu kapan ia dapat segera diculik Setelah turnamen ke-6 dimulai Rick diketahui memang telah hilang ingatan Secara tanpa sadar telah ditanamkan sugesti hipnotis oleh organisasi Miss Untuk melayani mereka dengan nama samaran Victor Donovan Jr Membuat karakter Buzz dan Jane Lee sangat khawatir akan situasi Rick saat ini Dalam pertandingan final turnamen Jane Lee sekali lagi menjadi juara Namun secara tidak resmi ia dikalahkan oleh pendatang baru bernama Diego Miss mencari keturunan lain Raido selain Honoka Dan mereka menemukan Ayane yang juga merupakan anak kandung dari Raido Mereka berdua pada akhirnya berhasil tertangkap Dan dipaksa menjadi bahan eksperimen untuk menghidupkan ayah kandung mereka Sebagai Cyber Ninja Segera Kasumi dan Hayate menyerbu laboratorium Tetapi terlambat Raido telah berhasil dibangkitkan Kasumi bertemu dengan Niko Yang bermaksud membuang Ayane dan Honoka Karena tugas mereka sebagai bahan eksperimen sudah selesai Hayate mengejar klon Pase 4 untuk menyelamatkan Honoka Sedangkan Kasumi terpaksa melawan Ayane karena telah dicuci otak Akhirnya Kasumi mengalahkannya Hingga membuat Ayane kembali tersadar sebagaimana mestinya Hayate balik setelah mengejar klon Pase 4 Berhasil menyelamatkan Honoka Walaupun dengan kondisi tidak sadarkan diri Kemudian Kasumi, Hayate, dan Ayane bersama-sama menghadapi Raido Atas kerjasama mereka Raido berhasil dilenyapkan lagi Untuk kedua kalinya Oke guys, kira-kira seperti itulah Cerita utama game Fighting Favorit Orang Cabul Dead or Alive 1-6 Sebenarnya ada lagi loh game Dead or Alive semacam game spin-off gitu Salah satunya Dead or Alive Extreme Venus Vacation Dan ini sama sekali tidak ada kaitan dengan cerita utamanya Motif rilisnya game Dead or Alive semacam itu Karena seris gamenya memang dikenal dengan karakter wanitanya Cakep-cakep dan mantul-mantul Makanya di game spin-off seperti ini Karakter perempuannya bakal lebih dipermantap lagi perannya gitu Nggak usah aneh-aneh Nggak ada konten senono kok disitu Palingan cuma pakaian mereka yang lebih terbuka Terbuka dan dibuka kemudian dimasukin Maksudnya masukin komentar apapun dari kalian di bawah So makasih juga yang udah nonton penjelasan main story gamenya Tahun ini semoga kita semua menjadi lebih baik lagi Jadikan 2023 sebagai pembelajaran bagi kita 2024 menjadi perkembangan besar bagi kita semua Sehat selalu buat kalian semua dan keluarga tersayangnya Akhir kata saya ucapkan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax